Ya, kemarin lagi di dalam acara seminar dan bisnis expo What the crisis, how to handle for present and future Menyambung acara berikutnya, yaitu pengenai materi inovasi sistem pengolahan air bersih Yang akan disampaikan oleh beberapa pemateri yang krea di biliknya tidak diragukan lagi Betul, saya lagi Oke, pembicaraan pertama pada tema kali ini akan disampaikan oleh Bapak Teguh Wibawato, SSI FM, dari PT Hydro dengan CV sebagai berikut Nama Teguh Wibawato lahir di Palembang 21 Januari 20 tahun lalu Merupakan alusen kimia Universitas Indonesia dan melanjutkan S2 bisnis di PPM 21 tahun memimpin Hydro, memiliki hobi turjun payung, paralayang, menyelam, dan olahraga kesempatan lainnya Kepadanya, kami silakan Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Kita baru saja beruntungan itu diperoleh salah satunya bagi orang-orang yang berakhir Jadi berakhir ke depan Dapat tanggulan, tadi berapa orang berakhir? Dua Saya cerita waktu saya mahasiswa, waktu saya mahasiswa itu pulang dari kuliah itu tidak santai, tapi saya kerja di bidang R&D Jadi paginya kuliah sampai sore, sorenya kerja sampai tengah malam atau langsung sampai pagi lagi Dan kerjanya kan si 2 dan si 3 Nah setelah lulus, itu ada sebuah beruntungan, kenapa? Pada saat lulus teman-teman cari kerja, betul gak? Nah saat lulus saya sudah punya pengalaman kerja 5 tahun Nah saya baru memulai pendidikan hidro dan yang pertama kerja siapa? Teman-teman sendiri yang baru lulus Jadi saat baru lulus saya memperkerjakan teman-teman yang baru lulus Seperti itu Itu untungnya kalau kita saat mulia itu tidak bermain-main ya, tidak bersantai-santai tapi belajar Sebenarnya event seperti ini bagus sekali untuk mahasiswa Karena tau nih, biasanya antara dunia kampus dan dunia bisnis itu ada game yang sangat besar Dan di dunia kampus itu, si pukulannya ini Belum mulai Si pukulannya tadi sesuatu, nanti jualnya gimana gitu gak? Tapi kalau di dunia bisnis itu kebalikan Bisa jual tapi kadang-kadang gak tau ini teknologinya apa gitu Bahkan Bu, lu berapa pukul bisnisan yang bermodalkan dari mediator Yang praktis Sama sini, bisnis itu Sama sini, bisnis itu Bisa, pukulnya Bisa, pukulnya Bisa, pukulnya Makanin baik Tempat lain terus Wah itu milis lah Itu ya Ada pertanyaan? Pa. Pak bagian gitu tak Pa. Pak kira però Run Yang di minum tadi berarti ada sew metonym desinfektor Atau berapa di cicipi aja ini rasanya habis dari filter tadi itu sebetulnya bukan untuk mimong saya kasih dulu karena itu beruntungan air bersih gimana Pak? habis minum-sumuran itu setelah dimasak dulu tadi Pak itu gimana guys? mereka masak dulu? iya dimasak dulu jadi mereka ambil sampel air yang keluar dari tadi terus mereka coba langsung bawa ke dapur masak gitu makanya sambil ngopi tadi bikin kopi sebetulnya sih kalau mau kita expand sampai air minum bisa ya tapi emang yang kami berikan itu sampai air bersih aja ya sosial itu ada produknya gak sih? ada tapi untuk yang sosial ini kami lebih banyak air bersih kecuali untuk bencana yang urja air minum kayak Tanjung Lesung tadi kan itu ada air minumnya ada UV kalau yang di mana lalu itu kita kasih MO gitu karena waktu itu kebutuhannya sampai seperti itu itu pun free juga ya ada lagi? berarti yang free itu air minum apa air bersih Pak? semuanya sebenarnya yang bersih atau yang bersih tapi kita lihat kebutuhannya misalkan mereka sehariannya butuh air bersih ya kita kasih air bersih tapi kalau di air bencana yang mereka itu urja air minum makanya kan orang di sana udah gak sempet apa namanya aku aja kadang-kadang aku kataku aku hampur meld ya air-air mereka aja kadang-kadang kan udah kehabisan nah di saat itu kami kasihnya air bersih air minum ini CSR dari hidrogenya sendiri ya? sebenarnya sih bukan CSR ini ya kita berbagi aja gitu lho kita emang kasih free gitu lho luar biasa hidro gitu lho kita emang segera kasih air bersih kok oke aja kita kasih awal mulanya gimana tuh Pak? bisa tergerak untuk memberi berbagi gitu Pak? itu sih sebenarnya ini nyebabkan saya saya dari SMA itu udah biasa berbagi bahkan saya punya istri itu sama temen kelompok yang suka sering diberbagi sekalian nanti saya diberi berbagi terus saya gabung sama komunitas tangan di atas dan komunitas tangan di atas DTNya berbagi setahun lalu, 2 tahun lalu saya roadshow di 10 kota ambil damai tuh roadshow ngasih materi pelatihan bagaimana membangun tim ya tim business itu free gitu ya di 20 kota tahun ini kebetulan nggak terlalu banyak mungkin tahun depan mulai berbagi itu ya sebagai saran untuk berbagi ya oke ya untuk mahasiswa yang masih kurian atau mau lulus ya saya undang kalau kalian bukan orang yang biasa biasa aja kalau bukan orang yang biasa biasa silahkan melambah di hidro hidro itu untuk orang-orang yang luar biasa karena UNTIRTA termasuk universitas yang luar biasa ya kami itu banyak yang menerima IBW, UBI UNTIRTA UNTIRTA ada DCA, DC UNTIRTA ya karena UNTIRTA pun cahaya kapan? universitas yang luar biasa makanya kami terima gitu loh dan enaknya di hidro itu kita hampir kita setong terakhir aja jalan-jalan ke luar negeri itu lebih dari 5 kali ya setong terakhir nih Hongkong Hongkong itu termasuk Makau terus ke Jepang terus ke Singapur Tidak Lali terus ke Lombok ke Jembatan Gampung Sukabumi jadi hampir tiap bulan kita kasih challenge ya dan bulan ini lagi dikasih challenge ke Singapur itu yang lolos 4 orang berkira saya 15 orang nanti Januari ke Australia baru-baru saja jadi enaknya di hidro gitu itu apa kerjanya tuh jalan-jalan menurut luar negeri tapi tapi kalo gak gak disiplin karena kan suruh jalan-jalan kaki dari Bukasik ke Monas tapi tuh gak boleh di publis ya gak boleh di publis gak boleh di publis kira-kira seperti itu lah enaknya enak banget ya biasanya udah pernah jalan udah pemberungan jalan kaki ada lagi ya gitu ya kira-kira lagi kan lagi kan lagi yang gini katanya Wil Gates dan orang-orang kaya itu kalo gak kaya sebegah sepikir gak perlu untuk kaya nah perlu untuk kaya sebegah lah apapun bisa kita sebegahi kita kan disini kumpul buat forum seperti ini kita tuh gak mengharapkan untung itu loh ini ini istilahnya apa ya teman-teman pengusaha air ini mereka berbagi untuk join sama kampus ya biar terjadi konektivitas siapa di bilang rugi atau untung kita rugi ya udah rugi biaya tapi kita gak hitung-hitungan gitu loh jadi DMI kita tuh gak harus untung download kuit gitu ya seperti itu mindset ya ya silahkan selamat siang pak izin malah diri saya Hanyi Laksinza dari Tanikimaya 2017 izin bertanya pak tadi kan dari Hidro punya program yang seribu alat kilternya ya itu kira-kira kriteria desanya itu seperti apa ya pak yang memasalah airnya gak ada kriteria misalkan kita melihat tetangga kita bukan tetangga di lingkungan kita ada mushollah yang airnya jelek yang dipakai lugu menang ini kan saran umum ya bukan rumah langsung kontekkan ya ini ada air jelek dimana di mushollah kita kasih kiri terus kemarin waktu di Mampang ada rumah untuk hafiz quran pesantren ini butuh air udah kita kasih gitu jadi gak ada kriteria yang terlalu mulut-mulut terus kalau yang tadi air kami itu dia informasinya ada di driver dia didatangin sama penduduk penduduk itu bilang kamu kerja di perusahaan filter yang kita butuh filter gitu itu sesimpel itu loh gak dapat kayak filter yang harus apa-apa makanya langsung di atur saya ya nah bisa nonggara gas itu rahasia saya biasanya sesimpel itu ya 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 saya mau kasih menyambung sama teman saya kan kalo dari kita kan di Bukunnya itu punya ada desa Bindahan Payang nah kira-kira kita bisa masih bikin kerjasama sama dari Hildro gitu biar kita yang nanti kira-kira cari gitu tuh daerah mana yang emang seenggaknya bisa di apa diaplikasikan kayak tadi gitu iya bisa jadi kita yang ada masalahnya nanti kita kerjasama gitu iya gak usah kerjasama terlalu urbit lah biar maka ini saya menemukan satu penduduk yang Bukun air bersih itu biar saya buat itu dapat informasi dari seminar di kita udah kasih gua aja oke saya bilang nanti masukan masukan coek ini saya hubungin sama staff saya misalkan barang udah gitu iya sesimpel itu dua oke saya nanya masih ada sepuluh menit lagi pak tanya pak ya doangannya untuk berapa orang ada batasan umum biar kasih tau sama temen-temennya kira-kira yang orijensi ya tapi sebenernya kami itu lebih lebih prioriti bukan jumlah tapi emang dia masukkan smart food trade ya prioritas jadi terutama saya prioritaskan yang berbadan sehat yang berbadan sehat ya tidak berubah karena nih yang kerja di hidro bosannya dibilangin dalam makanan XPC gitu seluruh hal-halaga gitu tinggi berat-erat tidak tidak tapi yang di hidro lihatannya rumpanya cantik saya pindah tadi abis ya gitu loh gak tampak lah kiri-kiri tapi lucunya ada kisah data biasanya seperti yang tadi yang laman di hidro masuk karena dia ikut itu CDA dan IPB gitu ada lagi dan ada kalau di perusahaan kan ada semacam kalkulasi lah pak antara margin selain keuntungan sama ya pengeluaran perusahaan gitu kan ya saya lihat hidro sendiri kan sosialnya agak tinggi juga pak ya berkaitan dengan untuk pengurusan masalah filter gratis dan lain sebagainya itu perhitungannya seperti apa pak apakah gak minus perusahaan atau gimana pak menutupi untuk eh sosial yang bapak kita tinggi ya tinggi ya Kak sekarang ah sekarang BSL-nya yang sering lakuin 15 juta itu sudah yang sales tuh tinggal 19 oke dan 95% cash membayar jadi kalau apple dengan dengan produk yang belok-belok itu beda jadi kalau orang awar tuh bilangnya gini maaf pak mungkin emang bukan untuk bapak tapi untuk ibu saya udah beberapa liat ya produk ini ya yang hebat-hebat kita poles kasih hidro jadi ya cita-cita saya sih lebih dari seribu ya kita melatih, kita berbagi itu bukan dalam bentuk mana pebisnis kita sering melatih juga di kantor itu saya suka kasih materi-materi pelatihan karena dari jam 9 pagi sampai jam 3 subuh bisa termasuk atau pebisnis-pebisnis yang baru mulai itu kan risiko gagal tetap besar ya jadi 90% pebisnis akan mati di lima tahun pertama itu statistik nah saya bantu mereka untuk set up bahkan hidro sendiri saya mau generasi ya tahun bulan depan direkting hidro udah pindah bukan saya lain gue ya kan saya mau fokus di hidro galvabio sama hidro galvabio dan nanti kalau udah itu jadi saya pindah lagi seperti itu jadi biar ada kesempatan orang pemain karir dan sebagainya dan lebih dari lima puluh persen karyawan hidro itu usia tersebut lebih dari lima tahun ya jadi mereka stay eksis lah tapi kalau jangan coba-coba nggak melakukan KPI ya lupa posting lupa posting di sosmed itu kalau nggak sampai itu bisa jalan kaki dan kali malam sampai tanco jalan kaki itu mulai pustaran jam jujur jalan kaki itu jam 5 sore di atas jam gitu ya enak loh pokoknya ada lagi? masih ada yang mau ya yang masih suat persiapkan hidro jalan kaki itu tergantung dari cara kita memandang sesuatu jalan kaki dari Bekasi ke Monas atau dari Bekasi ke Nancur enak apa enggak? enak sih siapa-siapa duduk mungkin nggak enak ya tapi kalau kalau kita tidak ada yang ditakuti kita tuh segeru santai begitu itu sebenarnya dan kami di hidro oh ada nggak enaknya sebenarnya saya kasih tau nggak enaknya gini marketing itu dikasih rules yang sangat tetap nggak boleh nyoboh jadi gini kalau kita memasukin pengawal ke perusahaan ada orang dalam bilang gini boleh nggak saya minta saya bilang tegas daripada saya bilang daripadanya pokoknya nggak usah jil jadi kita punya rules ya kalau orang dalam membedikasi tapi kalau calon calon itu mediator itu hak boleh karena itu sah sah dan halal tapi kalau orang dalam itu mengkhianati perusahaan sendiri ini jadi beberapa kali saya harus menolak saya harus menolak jadi kasih kasih di luar ya Pak orang luar ya nggak boleh orang luar ya orang luar ya karena orang yang kasih riswa dan menerima riswa karena orang yang kasih riswa dan menerima riswa langsung berapa wuih 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 riswa ya Pak bukan riswa ya Pak bukan riswa ya Pak calon 50% Pak kalau calon beratuh negosiasi berapa jadi gitu Pak Serot kalau kita mau nambah harus komentar kalau kita mau nambah harus komentar 1,2,3 kemudian saya mau nambah yang itu masih satu berapa menit saya gauh ya gimana? ada lagi? nana Pak gimana? masih game clipnya 10 lagi 10 lagi 10 lagi wah kalau waktu itu tadi malam datang ke saya berita oke ya saya rasa waktunya sudah habis slide berikutnya wah slide nya nggak ada solong slide nya saya nanya Pak Pak iya bagaimana bisa menjual produk segitu banyak dalam setahun? iya iya mendistribusikannya enggak mudah ya? iya enggak mudah tapi kan dengan dibandingkan dengan Toyota saya enggak dapatkan ya ya cuma belajar aja belajar bagaimana cara jualan belajar melalui tim belajar melalui orang belajar melalui orang melalui peruangan itu semua di pelajari sebenarnya prinsip saya gini kok sebenarnya kalau orang itu bisa melakukan sesuatu ya kita cuma bisa saya saya mengambil contoh itu artinya gini terjun itu mengerikan enggak? mengerikan ada enggak orang yang bisa terjun? ada dan banyak itu mumpulnya di mana? mumpulnya di pasukan-pasukan militia itu banyak ribuan artinya kalau kita belajar sama mereka mengikuti apa yang dia lakukan pasti bisa sederhana itu nah kalau bisnis sukses banyak kita bikin tidak banyak tapi mereka ada mumpul di sekolah bisnis mumpul di mana nah kita tinggal belajar aja dari mereka bagaimana jadi seperti itu bisa dengan cara mentoring tren atau apa ikuti langkah-langkahnya pasti bisa sesuatu sesuatu ya tinggal mau enggak kita bayar harganya apa itu harganya? waktu itu energi uang dan itu makudah ya saya suka ngasih challenge untuk orang-orang yang mau mengelola saya bilang gini kita kalau buat bisnis bisnis lebih banyak tercapai atau enggak? lebih banyak enggak kan? saya bilang gini bisnis itu lebih banyak faktor eksternalnya pertama customer-nya banyak pilihan competitor-nya nambah terus ekonomi flutuatif dan sebagainya wajar aja enggak tercapai itu kalimat ledek sebenarnya kenapa? kita aja kadang-kadang buat diet plan kita kadang-kadang punya rencana untuk membuat badan kita lebih langsung dan sebagainya banyak enggak tercapai padahal pengargunya padahal yang 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 menentukan siapa? kita bener gak? betul kita aja merencanakan sesuatu yang otoritasnya kita semua nih ya masih sumatnya ales misalkan kita rencana nih turun berat badan 5 kg harus jaga makanan mengharapkan tiap pagi dan sebagainya dijalanin enggak? tentu kan apalagi bisnis claim yang terlalu banyak faktor eksternalnya sesuatu yang kita kendalikan aja belum tentu tercapai kalau kita togah gitu apalagi ya banyak faktor luarnya gitu itu kalimat ledeknya jadi sebelum kita bis sebelum kita mengelola orang banyak cobalah belajar mengelola diri sendiri yang ini kata-kata menutupnya sebaiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih